Pemirsa hari ini masa buruh berencana akan menggelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan Iuran Tapera di depan Istana Negara. Para buruh melakukan aksi di depan Balai Kota Jakarta menuju Istana Negara. Untuk mengetahui situasi terkini dari aksi demo buruh, rekan jurnalis Metro TV Sarah Ruhendi akan menyampaikan informasinya langsung dari kawasan Istana Negara Jakarta. Sarah, dijadwalkan jam 10 aksi unjuk rasa tolak Tapera ini sudah dimulai lantas. Seperti apa kondisi terkini di sana saat ini? Ya, Maria dan juga Pemirsa benar sekali untuk aksi unjuk rasa dari para buruh terkait penerapan Tapera ini sebenarnya dijadwalkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kalau bisa kita lihat di belakang kami, tepatnya di kawasan Patung Kuda memang telah ada berbagai organisasi buruh yang datang. Ini sudah mulai melalui kawasan Patung Kuda ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan. Memang ini yang datang adalah dari KSPI ataupun yang dapat dikatakan sebagai Konfederasi Persatuan, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Nah, nantinya akan ada berbagai organisasi buruh lainnya nantinya akan menghadiri, mengikuti aksi unjuk rasa pada hari ini. Karena terhitung kurang lebih sekitar ada 10.000 masa nantinya yang akan ikut aksi unjuk rasa. Mulai datang dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, lalu ada juga Serikat Petani Indonesia, dan juga dari Organisasi Perempuan Percaya. Nah, nantinya dari para buruh ini, masa ini nantinya akan mempersoalkan, melakukan aksi protes terkait peraturan pemerintah terhadap penerapan tabungan perumahan rakyat yang nantinya akan juga dibebankan kepada pekerja maupun buruh. Nah, kalau kita bisa lihat memang dari peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 ini akan memberlakukan iuran ataupun pemotongan gaji kepada para pekerja dan juga buruh, tidak hanya di mana sebelumnya ini diberlakukan hanya untuk aparatul sipir negara. Nah, hal inilah yang menjadi persoalan di kalangan pekerja maupun buruh yang di mana hal ini dinilai sangat memberatkan bagi para pekerja, karena para pekerja harus mengeluarkan sebesar kurang lebih total 3 persen, di mana 2,5 persen ini dikeluarkan ataupun diberatkan kepada pekerja dan 0,5 persennya ini akan diberatkan kepada pemberi pekerjaan. Nah, inilah yang dinilai para buruh dalam aksi masa dari aksi unjuk rasa hari ini yang dinilai memberatkan. Nah, selain itu juga dari informasi yang kami dapatkan memang para buruh ini mempersoalkan terkait tidak adanya keterlibatan dari pekerja serikat, serikat buruh maksud kami terhadap pembuatan kebijakan taperan yang nantinya akan dibalakuan kepada pekerja buruh ini. Pasalnya juga dari pihak buruh sendiri ini mempersoalkan nantinya soal kerumitan dana yang nantinya akan dicairkan dari iuran yang selama ini ditabung, dan juga tidak adanya kepastian dari kepemilikan rumah yang di mana ini yang dijanjikan oleh pemerintah dari iuran taperan ini sendiri. Dan selain itu juga nantinya para buruh ini menyoroti bahwa akan adanya potensi-potensi korupsi secara masif dari adanya tabungan ataupun dana taperan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Maria, kembali ke Anda. Baik, laporan langsung dari Sarah Ruhendi. Terima kasih atas informasinya. Terima kasih.